Tadi sempat mau walk out ya? Iya. Alasannya apa ya Bang? Karena kami melihat sidang, mungkin rekan-rekan juga bisa melihat, menyaksikan sidang pada hari ini, luar biasanya dipertontonkan, kesemurangan-kurangan, yang kadang kami pun juga udah gak bisa berkata-kata apa lagi. Yang kami minta itu adalah keadilan. Apa keadilannya? Karena yang kami minta, bahkan dari awal itu faktanya saksi komponen itu kami minta dihadirkan. Bahkan kami sudah menyurati, kami sudah berikan suratnya kepada Majelis Hakim hari ini. Ada 19 institusi terkait bermintaan kami ini sudah kami mintakan. Kenapa perlu dihadirkan saksi komponen ini? Karena dalam setiap persidangan, orang ini disebut. Dan pertanyaannya, begitu luar biasanya, seorang komponen ini sampai seorang jaksa, maupun Majelis Hakim tidak bisa mengadilkan dalam persidangan. Permintaan kami sederhana, demi keadilan, menjelang 20 hari. Kami membantu Majelis Hakim sebelum dia memberikan putusan. Putuskanlah seadilannya berdasarkan kebenarannya nyata. Panggil saksi ini. Kenapa tidak bisa dihadirkan? Itu pertanyaan. Ini saksi penting. Jadi permintaan kami sederhana saja sebenarnya. Kami minta dihadirkan karena saksi ini, seperti rekan-rekan juga ikutin, sangat penting buat kami. Karena menyangkut barang bukti. Karena sampai saat ini barang bukti ini tidak ada yang mengakui. Siapa yang mengakui mobil-mobil ini? Kan dari awal kalau rekan-rekan ikutin, semuanya perbedaan jenis mobil ini. Mobil yang mana yang menabrak? Sampai hari ini belum ada. Ini yang kami minta, Jaksa Perduntuk Hukum Majelis Hakim, tolong dong. Kami tidak minta ditunda kok. Selama ini kami mengikuti. Kesepakatannya hari ini, saksi emiliador ini dihadirkan oleh jaksa. Tapi dengan mereka, kehadiran ini mereka beli dengan hanya selembar surat. Mereka bilang sudah memanggil, ya sudah. Kompol D ini. Dari awal katanya, mereka sudah memanggil, ya sudah. Dengan alasan sakit. Tapi mereka tidak mengatakan mereka kejar, tidak menghadirkan. Berbeda pastinya. Kalau saksi ini bukannya kompol D. Itu bisa didatangin rumahnya. Seperti yang terdapuah subang ini alamin. Orangnya ada dibilang DPO. Inilah. Kita mengacu, semua orang di depan persidangan itu punya hak yang sama. Tidak ada di beda-bedakan. Dan itu yang kami protes. Yang kami lawan. Jadi yang kami lawan pada hari ini, pada sidang hari ini adalah kejoliman. Ini jolim. Sidang yang mulai ini harus memutuskan keadilan. Bagaimana hati nurani kami? Kami sudah berupaya. Keluarga korban sudah berupaya. Dan korban sendiri. Tidak kuat sendiri sudah menjelaskan, meminta. Masih 20 hari. Bukan 2 hari lagi. Putusan itu bukan 2 hari. 20 hari. Yang kami minta, tolong kasih kami uang. Kami ini sudah bersurat. Kami meminta. Cari orang ini. Orang ini kemana? Kok sampai jaksa gak bisa menghadirkan? Sampai majelis hakim gak niat. Untuk menghadirkan juga. Siapa? Kompo ini. Ini yang kami cari. Gak berhenti sampai sini. Ini adalah perjuangan kami. Bang, sidangkan di skor sementara. Nah, kalau misalnya nanti setelah dilanjutkan, tetapi majelis hakim tetap menolak untuk menghadirkan, apa yang akan dilakukan oleh posisi? Saya belum bisa memberikan sesuatu step-in yang belum terjadi bersidangan. Nanti kita lihat setelah skor ini dibuka, apa? Keputusan pertimbangan majelis hakim. Itu yang kami tunggu setelah ini. Berarti menunggu hasil nanti ya? Kami menunggu hasil dari skor mereka ini. Dan kami berharap, Kami sudah memohon dengan segala kerendahan hati kami, tolonglah. Berilah penundaan. Berilah, cuma penundaan satu hari, kami sepakat. Sidang selanjutnya, sidang selanjutnya, silakan kita kejar. Karena selama ini kami mengikuti sidang dari satu kali sampai tiga kali, kami mengikuti. Kalau sidang selanjutnya, bang, tentu saja tetap menghadirkan kompo ini atau lanjut ke pemeriksaan juga, bang? Kami komit. Kami minta waktu karena kami sudah mengiriman surat dan beberapa rekaan kami di Jakarta ini mendatang institusi mencari di mana kompo ini. Kami minta. Kalau misalkan pada sidang selanjutnya tidak bisa diharikan, ya sudah, kita sepakati. Kami tidak memaksa, kita lanjut. Itu yang kami minta. Tolong kasih waktu. Karena kami sudah bersurat-suratnya itu, mereka pun datang. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!